Halo sobat yang punggungnya encok mulu kapan sembuhnya box admin lansir dari berita Malaysia defense dikabarkan kabar yang cukup bagus datang dari 3 unit helikopter AW139 pesanan DLDM dimana sebanyak 2 unit helikopter AW139 MW gelombang pertama dikabarkan telahpun diantarakan ke unit sayap udara DLDM di bangkalan tentera laut kota Kinabalu di kota Sepanggar tentu berita ini mampu membuat kaum pecinta militer dan pengamat militer abal-abal seperti admin ini senang dibuatnya bos Alhamdulillah perkara ini didedahkan semasa lawatan rasmi tentera laut Republik Singapura atau RSN laksamana muda Aron Beng iau Cheng kepangkalan tentera laut kota Kinabalu itu dengan diiringi panglima DLDM laksamana Rejasani radm bank melawat unit sayap udara DLDM yang termasuk skuadron 601 yang mengendalikan Boeing in situ scan Eagle dan AW139 yang baru diantarkan dari pabriknya bos mantap sekali era diambang diberi taklimat mengenai scan Eagle memandangkan RSN juga pun mengendalikan wafi yang sama ya pastinya mungkin membuatnya merasa biasa-biasa saja seperti yang dilaporkan sebelum ini AW139 MUH pertama dicangka akan diantarkan bulan lepas berita belum setelah rasmi disampaikan oleh piatiali embos sabar masih ada Pak Bambang yang mencoba untuk menunggu dengan setiap bos daripada gambar itu berkemungkinan helikopter AW139 gahar pesanan DLDM ini akan dilengkapi dengan senjata mesinan yang dipasang pintar juga dan selanjutnya kemungkinan AW139 ketika akan diantar bulan depan sebagai jadwal dan berkemungkinan juga sebaik sahaja helikopter tersebut diterima dalam perkhidmatan DLDM pengumuman rasmi mengenai akan dibuatnya bos Bagaimana menurut Anda diantar dan bersemangilah Terima kasih telah menonton!